Halo, happy riding Mikey, dan gak tau tempat, Max Playboy norak yang gak bermoral. Percinta seris Indonesia pada awal tahun 2024 akan diramaikan oleh kehadiran seris terbaru WTV berjudul Harus Kawin. Harus Kawin membawa genre komedi romantis untuk para penonton. Rencananya salah satu seris terbaru ini akan tayang dalam 8 episode. Harus Kawin merupakan serial hasil karya sutradara Pemisagita sekaligus proyek kerjasama ketiga bersama Kevin Julio. Sutradara Pemisagita sudah berhasil menggarap beberapa serial populer seperti Jakarta Love Story, Kaget Nikah, hingga Turn On. Bedanya kali ini Kevin tidak dipasangkan dengan Aurora Ribero lagi, melainkan Heiko Panderveken. Seris ini turut diramaikan oleh aktor dan aktris muda berbakat seperti Angela Gilsa, Junior Robert, Fatih Unru, dan Gabriela Eka Putri. Kevin Julio sendiri didapuk sebagai pemeran utama bernama Michelle. Ia dikisahkan sebagai cowok kemayu yang berprofesi sebagai penulis skenario. Di usianya yang ke-28 tahun, Michelle sedang mencari jati diri. Penampakan Kevin dan pemeran lainnya di trailer serial tersebut pun menuai respon yang cukup positif. Tak sedikit yang ngakak melihat Kevin yang sangat totalitas berperan sebagai cowok kemayu. Secara keseluruhan, harus kawin ini mengisahkan tentang lima sahabat yang terjebak harus kawin oleh situasi dan keluarga. Orang tua menginginkan mereka melaksanakan pernikahan. Tetapi banyak hal yang menjadi pertimbangan tentang asmara. Hingga pada akhirnya kelima sahabat tersebut memutuskan untuk pergi ke Pulau Kelinci, tempat yang disebut sebagai surganya para pencari jodoh. Di pulau ini, banyak orang yang berkunjung dengan harapan segera menemukan pasangan hidup. Walaupun terdengar mudah, tetapi tidak untuk lima orang sahabat ini. Petualangan lima sahabat ini pun dimulai. Namun, perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Banyak rintangan yang menjadi penghalang untuk menemukan jodoh masing-masing. Apalagi dengan adanya konflik yang mulai muncul antara lima sahabat, mampu membuat suasana semakin keruh. Seiring berjalannya waktu, cinta antara kelima sahabat tersebut mulai terbuka satu per satu. Lalu, bagaimana perjalanan kelima orang sahabat ini? Apakah mereka dapat menyelesaikan misi harus kawin? Atau bepergian ke Pulau Kelinci justru membongkar akar masalah yang mengacaukan misi mereka? Kalian bisa tonton serial harus kawin ini secara langsung ketika sudah tayang nanti di WTV. Untuk jadwal penayangannya sendiri, serial harus kawin ini akan tayang di platform streaming WTV pada tanggal 5 Januari 2024. Dan akan ditayangkan dalam 8 episode. Nah, itulah informasi singkat serial harus kawin. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel 4news dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel 4news. Jangan lupa kirim support tank sebagai bentuk respect agar channel 4news lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.